Menyelami hukuman mati di Arab dari kasus eksekusi Zaini Misrin Wakil Presiden Yusuf Kala mengomentari eksekusi mati yang dilakukan pemerintah Arab Saudi terhadap buruh migran asal Madura, Muhammad Zaini Misrin Namun pendapat yang keluar dari mulut JK memang tak populer Alih-alih bilang bakal mengusahakan tak ada kejadian serupa pada masa yang akan datang JK malah secara implisit memahami hukum di Arab Saudi Kita juga harus memahami hukum yang berlaku di negara lain Sama juga kita harapkan orang memahami hukum di Indonesia Ia ujar JK di kantor Wakil Presiden Jakarta Selasa 20.3 kemarin Ia juga mengatakan kalau eksekusi mati di Arab Saudi baru bisa dibatalkan sepanjang keluarga atau ahli waris korban memaafkan dengan memperoleh imbalan tertentu bernama dia Kita tentu memahami kalau orang bersalah berlaku hukum setempat di mana orang yang bersalah itu melakukan kejahatan Katanya, apalah yang dikatakan JK ada benarnya tapi tidak lengkap Hukuman mati di Arab Saudi lebih kompleks dari sekadar putusan pengadilan dan keputusan keluarga korban Dalam buku Saudi Arabia Criminal Laws, Regulations and Procedures Handbook 2015 Disebutkan bahwa hukuman mati di Arab Saudi dibasarkan pada hukum Islam Data Amnesty International, dari Januari hingga Oktober 2017 Sudah ada 100 orang dicabut nyawanya 60 di antaranya di eksekusi dalam 3 bulan saja atau rata-rata hampir 1 hari 1 eksekusi Laman mati penalti World Video yang dikelola Cardinal Law School menggambarkan bagaimana hukuman mati berlaku di Arab Saudi Hukuman mati diberlakukan bagi tindakan kriminal yang rentangnya cukup beragam Beberapa di antaranya pembunuhan, terorisme, perampokan, pembakaran, perdagangan dan kepemilikan obat-obat terlarang, perzinahan, murtad, dan mengkhianati raja Aturan ini berlaku dengan syarat tertentu Hukum tidak bisa diterapkan, meski memang benar-benar terjadi, bila pelaku adalah perempuan hamil dan menyusui atau orang gila Selain itu, hukuman mati juga dapat dibatalkan dengan syarat tertentu Menurut sumber yang sama, jika yang dilanggar adalah tindakan kriminal publik maka itu masih bisa diampuni oleh raja atau dalam beberapa kasus karena pelaku bertobat Tetapi tindakan kriminal pribadi, seperti membunuh orang, tidak membawa harapan apapun untuk mendapat pengampunan dari pemerintah Tulis situs dat penalti world video Hanya ahli waris korban yang bisa memaafkan pelaku, biasanya setelah pembayaran biat atau uang darah Uang darah adalah kompensasi yang harus dibayar pelaku sebagai bentuk tebusan karena telah membunuh korban Pada kasus pembunuhan pada akhirnya keputusan ada di tangan keluarga Pernah ada suatu masa ketika otoritas Indonesia setidaknya mampu menangguhkan hukuman bagi buruh migran yang difonis hukuman mati Ketika itu Indonesia dipimpin oleh Presiden Abdurrahman Wahid alias Gusdur pada 2001 Siti Zaunab, perempuan asal bangkalan, Madura, dihukum pancung karena membunuh istri majikannya yang bernama Nourah binti Abdullah Duhem al-Maruba pada 1999 Ketika itu Gusdur yang sedang menjabat sebagai Presiden menelepon Raja Arab, memintanya menunda eksekusi Dulu saat Gusdur jadi Presiden, beliau melakukan hai diplomaci Bisa menyelamatkan Siti Zaunab dari eksekusi, kata Yeni Wahid pada 2011 silam Pemerintah Arab Saudi kemudian menyerahkan keputusan ke anak bungsu korban, Walid bin Abdullah bin Mohsin al-Mah disampai dewasa Pada akhirnya Walid ketika sudah dewasa, tetap memutuskan untuk tidak memaafkan Siti Zaunab Satinah, TKI asal Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah juga dihukum mati karena membunuh Noura Agarit Majikannya, pada 17 Juni 2007 malah dimaafkan keluarga korban Pada 2008, Satinah difonis hukuman mati jenis hadat gila, pembunuhan terencana Namun, pada 2009 Hakim menurunkan fonis menjadi kisas, sehingga ada kemungkinan keluarga korban memaafkan Keluarga pun akhirnya mengampuni Satinah Abdurrahman Mohammed Fajir, Wakil Menteri Luar Negeri, pada 2014 lalu mengatakan ada peran pemerintah Indonesia ketika keluarga korban akhirnya memaafkan Satinah meski sebelumnya tidak bersedia meminta maaf Itu kan sudah upaya luar biasa, katanya Pemerintah berperan meski dalam kasus itu, kata Fajir, Raja atau pemerintah Saudi sekalipun tidak bisa campur tangan Terima kasih telah menonton!